selamat siang semua sorry selamat siang lagi hai guys sorry tadi suaranya di tempat saya hilang ternyata belum dinyalain kita ketemu lagi ulang lagi thank you hari ini kita akan buat resep kita akan demo dengan menggunakan chef made chocolate kali ini kita membuat rose valentine chocolate cake jadi ini basically setelah lagi menjelang Chinese year ya tanggal satuan gitu sudah Chinese year imlekan kemudian kita ada dua minggu waktunya untuk valentine nah ini biasanya kita perlu ide-ide buat jualan buat ya istilahnya buat mungkin menyenangkan diri sendiri atau keluarga ataupun orang tersinta ya kita bikin cake ini mudah ya jadi ini gampang buatnya apalagi bahan-bahannya menggunakan chef made chocolate ya sini kita nanti akan pakai yang rose coklat carnival rose kemudian chef made white chocolate compound white ini terus tentunya nanti kita pakai nikis gula halus ya ini yang rose carnival jadi ini dia untuk flavoring jadi sebenarnya macam-macam ya yang bisa digunakan coklatnya karena banyak banget variasinya kita akan pakai juga ini chocolate glaze rose glaze ya ini chef made glaze ada coklat ada rose ini penggunaannya gampang banget ya udah nanti kita masukkan ke dalam buttercreamnya jadi buttercreamnya basicnya kita adalah nanti white chocolate buttercream atau bisa juga menggunakan rose chocolate buttercream kemudian untuk yang white kita bisa tambahkan ini rose glaze ya ini ini bentukannya ya wanginya enak terus harum warnanya bagus colornya kalau buat saya colornya elegan gitu ya nggak nggak nonjok kalau nonjok rambut jadi ini yang kita akan pakai hari ini ada chef Rizky apa kabar Rizky Rizky juga terus tuh demo terus Halo Rizky apa kabar besok hari eh minggu depan ada acara demo ya di Surabaya saya juga support untuk Rizky oh itu demo ya sudah ke Surabaya ya oke kita tunggu nih kapan offline offline lagi ya mudah mudahan terkendali sehingga kita bisa ketemu langsung ya nah ini sekarang kita untuk bikin sponsnya sebenarnya sponsnya sudah biasa dibikin kali ini saya mau coba bikin lagi aja ya resepnya simple kita ini basic vanilla spons kita menggunakan tepung protein sedang ya tepung protein sedang nanti resep kita share ya jadi nanti Yomori lihat aja dulu kalau ada pertanyaan nanti di apa dicatat nanti tinggal tanyakan ini kita masukkan susu bubuk ya susu bubuk masuk susu bubuk masuk dengan tepung ini kita ayak tepungnya protein sedang ya protein sedang ya Pada Ibu Estrawati Prabar Ibu nah kemudian ini kita telur ya sekitar 7 telur sedang ini kita masukkan ke kita mixer ya ya pindah kesini ini kita masukkan juga ini kis gula halus ya kis gula halus masuk barengan dengan telurnya ini kita mungkin sekitar kis gula halus ya itu kayaknya gak perlu banyak banget kita udah pakai terus ya oke nah ini kita tinggal di whisk dulu jadi ini tadi telur 7 kis gula halusnya sekitar 140 ya ini kita aduk dulu sebelum kita masukkan SPS ini sekitar 10 10 gram ini untuk supaya apa namanya membuat stabil pori-porinya ya ini yang pertama memang di aduk dulu sebentar supaya dia gulanya larut karena dia gula halus kis otomatis dia udah cepet larutnya ya jadi gak terlalu lama jadi baru kita masukkan SP nya setelah masuk SP baru kita mixing lagi sampai kental berjejak oke kalau gula pasir biasa berarti agak sampai mungkin sekitar 3 menit agak lama dikit aja gitu sebenarnya fungsinya supaya SP nya bisa berfungsi secara lebih maksimal ya ini baru kita pasang ke kalau di tempat saya ini ke delapan ya jadi ini cepet ya kemudian kita juga cairkan mentega ya ini kita cairkan mentega ini mentega tawar ya mau campur sama margarin boleh 70-30, 50-50 terserah kita seleranya seperti apa gitu ya kalau ini dia pure unsalted butter jadi kalau butter perlu diketahui pokoknya rasanya lebih enak ya tapi kalau mau ada penambangan rasa margarin terutama rasa Indonesia biasanya ada margarinnya nah kalau margarin itu kita tambahkan sedikit pita biru bisa tambahin itu boleh dikasih kurang lebih dia 30 30% ya kemudian ini tepung ayaknya udah disini nah nanti di sementara kita bikin spons nanti kita siapkan juga karena nanti kita mau bikin jadi ada kita buat yang pertama adalah spons kemudian kita akan bikin buttercreamnya ya buttercream kita menggunakan unsalted butter atau mentega tawar suhu ruangan ya jadi pastikan suhu ruangan ini sudah dari tadi saya masukin terus kemudian gula halus kiss ini kalau biasanya perbandingan satu banding satu tapi kalau saya ini dia ini 200 ini 250 ya jadi tapi mau satu banding satu boleh 200 nya 200 ya kemudian butter nya 250 kemudian ini kita menggunakan 200 gram mentega putih ya mentega wah coklat kompohan putih white coklat semit white coklat kompohan oke tapi aluanya tidak pakai vanila ya belum nanti vanilanya masuk nanti dengan apa namanya mentega alumernya ini kita bisa masukin jadi sekitar satu kita pakai essence ya ini kita masukkan sekitar 1 sendok teh ini kita aduk aja disitu itu ya karena yang jelasin yang kalau aja tambahkan dengan warna putih oh ya itu gitu sampai ya kemudian ya buat temen-temenin nanti resepnya di setelah demo ya sekarang kita lihat dulu aja tapi natomiast disitu yang kita lihat kayak jetnya nih ih ini bunila misalnya kabar bunila Saras 24 Itu apa Ini apa namanya Bonek bonek Kalau bola itu boneknya Karena selalu ada dimana saja Memang namanya juga belajar Kalau mau belajar itu pasti Apa aja kita harus coba ambil Nanti tinggal kita sekarang Kalau misalnya itu usahakan Dipakai, dicoba Udah nyobain juga beberapa resep Jadi memang ada Berapa yang sudah coba Coba pakai resepnya Kita dan berhasil Ada yang udah jualan Jadi memang kita disini untuk membantu teman-teman Supaya bisa jualan Bisa laku jualannya, berdapat inspirasi baru Buat ide baru, setiap kali ada Event besar Biasanya pasti kita mau ada sesuatu yang lain Jadi shape made itu memberikan Solusi dan alternatif Ataupun ide-ide lain Kalau melihatnya sebenarnya Kumpulin resep itu Sudah jadi buku tebel itu Siap hari ada demonya ya Jadi tinggal ngikutin saja Tapi yang perlu diperhatikan Misalnya kayak spons Sponsnya itu biasanya basicnya satu Nanti tinggal ditambahkan Ada yang mau coklat Tinggal tambahkan kok Dapas shape made coklat Powdernya, koko powdernya Koko powder Terus kalau misalnya dia mau dibikin pakai yang Nadi pernah kita bikin pakai Strawberry coklat Bisa juga Jadi bisa macam-macam Tinggal yang penting basicnya dapat Terus dikombinasikan Jangan panas Jangan dingin Jadi basically Harus dalam kondisi cair Jadi kalau dia ini kan Kalau dibiarkan lama-lama Dia akan mengeras lagi Kalau terlalu di suhu AC Tinggal kita pastikan dia cair Kalau panas-panas Nanti matang ke luar Jadi jangan panas Jadi jatat Jadi scramble Yang ini 0,4 dulu nih Untuk kru coklatnya Kalau kita mau jual Berapa harganya ya Nah sebenarnya Kalkulasi resep aja Resep itu ada disitu Supaya kalian bisa memudahkan Menghitung harga Kan masing-masing tempat Kita banyak harganya beda-beda ya Mungkin ya beda-beda tipis lah ya Tapi kalkulasiin aja Kan udah ada gramasinya Tinggal dibagi Harga kemasan Kemudian juga Kalau misalnya baru pemula Nggak usah hitung labor lah Ya Tenaga kita freekan Gitu kan Tapi tinggal cari profit Yang kira-kira Yang margin yang pas Dengan daerah tempat masing-masing Jangan terlalu tinggi Kalau tingginya tinggal laku Tapi jangan juga sampai jebol Gitu ya Jadi harus papok Atau nggak ya Dikit untung dikit dulu lah Nanti kalau sudah lama-lama Ya pasti Kita akan menambahkan Profit dan keuntungannya Gitu Jadi Jangan dihitung-hitung dari awal Terkadang-kadang kita juga gini Wah ini mahal nih Gitu Padahal Pakainya cuma sedikit Gitu Costnya sebenarnya Gak seberapa Gitu Jadi jangan Jangan ragu dengan kualitas lah Tapi kalau set made Sudah pasti kualitasnya bagus Jadi Dan harga juga pasti Masuk ke semua Karena dia Ekonomis Kualitasnya bagus Medium lah Medium range pasti Karena kualitasnya sudah bagus Kalau range yang di sedikit lebih murah Yang di bawah Ada lagi ya Virgo Nah jadi Tergantung pasarnya Tergantung marketnya Kita mau kemana Tergantung marketnya Jualnya mau berapa ya Ya Tapi Kalau mau cari harganya Tinggal itu Resep itu patokannya Kalau kita gak punya resep Baru susah Untuk Menghitung Tapi ada resep Tinggal bagi aja Nah itu Ini gelarnya Kira-kira Kalau sama coklat Gelarnya Kalau sama Coklat Gelarnya Ya Kosti gak terlalu Kan Dia gak pakai Semua Masih ada Coklat kan Kita pakai Ini Nanti di Buttercreamnya Kita pakai 200 gram Ya Kita pakai Misalnya Coklat 22 gram Habis itu Nanti kita pakai lagi Kalau pralinnya Kita ada pakai juga Tapi kan kita Pakainya cuma 3 Di atasnya Tapi kalau kita Mau potong-potong Jualannya Porsi Nah itu kan Kepakai semua Jadi itu aja Dihitung Kalau kita susah Jualin yang gede Coba jualin yang kecil-kecil Di porsi Ya kan Ini jadi 8 Jadi 8 kan Terus dipotong-potong Ditaruh di plastik Kontainer Sekarang banyak Orang jualan seperti itu Kayak Korea gitu Ya Kayak Korea Jadi dia Tinggal kasih sticker Kasih nama Kadu wasanya Expirednya kapan Gitu ya Nah ini udah mulai naik Udah Ya kira-kira Sekitar 10 menitan lah ya Kalau kita hitungan Mininya Menitnya Tapi jangan patokan Menit Tapi patokan Ini kekentalannya Ya Kita memperhatikan Jadi ini Ini Setnya 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 Ini yang Simpen dan Gampang dijual Ya Ada yang kompleks juga sih Yang resep saya ya Tapi Juga ada yang nyobain Dan bisa Seperti misalnya Avocado coklat mousse Itu banyak yang jualan juga Ada juga yang bikin buat sendiri Dan berhasil ya Jadi dalam arti Memang ada tingkat kesulutan yang berbeda-beda Tapi kalau mau nyari yang gampangnya juga ada Nah ini sekarang ini gampang Karena cuma sponge Sama buttercream Terus mungkin kita bikin peralin Sudah Peralin juga Sef ucu Ada pernah juga bikin Atasnya itu boleh macam-macam Ini kebetulan kita bikin yang paling simpel Cuma coklat Masih mentega dikit Cairin Sudah Setak Ini nanti kita Akan bikin ini Ya ini Coklat sama Mentega Ini buat bikin peralin Yang paling simpel ya Gak pake filling Gak pake filling Cuma diisi doang Tapi nanti kita coba Mau pake ini Ini juga bisa nih Tempel coklat terus Karena dia warnanya udah bagus Ya tuh warnanya tuh Jadi dia Colournya Cakep Ya samalah seperti ini Kalau ini dia glaze Kalau ini adalah coklatnya Jadi penggunaannya sama seperti kita Menggunakan white chocolate Ya kalau untuk bikin ganas bisa Yang pasti adalah kalau ganas Kalau dia pake coklat Coklat yang dark Itu beda dengan Kalau base nya white Ya dia harus lebih banyak cream nya Kalau misalnya pake Dark chocolate kita Satu banding satu Kalau ini bisa Dua banding satu Coklatnya satu Ya Lagi dua menit Suara kecilan Coba Bologonya dikidein Ya Nanti kalau misalnya mau ini Tinggal mungkin Lihat-lihat aja Juga Yang penting Yang pasti nanti resep Kita akan share ya Ya ini nanti kita akan bikin Jadi untuk coklat sendiri Ya kalau kita bikin nanti Ini untuk buttercream nya Ini sementara kita bikin Spon Kita akan Panaskan Coklat putih nya Boleh di team Boleh di microwave Ya yang penting dia nanti Soft Oke Oke Kalau mau ngecek langsung ke Jeff index Kita bikin yang Jeff index Di Ad Jeff underscore Di Jeff underscore Encelia Ya Kalau di Sehmet Kita ngarik Di Hashtag Sehmet coklat Underscore Resep apa yang mau dicari Kak Misalnya mau resep yang Cek coklat Atau yang Avocado Itu ada semua Ya ini ya Jadi Kalau kita Dia Turunnya Pelan Berarti sudah Siap ya Ini kalau hitungannya Saya kurang Satu menit aja Jadi sudah selesai Ini kita nyalakan lagi Dengan kecepatan Satu Jadi dengan kecepatan Satu Kita masukkan Sepungnya Tapi ini kalau pakai SP Kalau tidak pakai SP Aduknya di luar aja Karena dia gampang Gampang turun Apa namanya Nanti menteganya baru Kita Di luar Ini kenapa kalau coklat putih Itu lebih cepat Mementalnya Caranya bagaimana Supaya Stay lebih dalam Ini maksudnya Mau dibikin apa dulu Coba cek ya Kalau mau bikin ganas Memang dia lebih cepat Kerasnya memang Atau mau dibikin buat hiasan Juga lebih keras Tinggal Dipanas-panaskan ulang aja Jadi Biasanya kalau kita bikin Coklat yang cuman Dicairin aja Itu biasanya Cuma microwave aja Atau Cuman di Apa namanya Di tim Memang kalau white coklat Akan lebih cepat Dia ininya Karena Coco butternya Dia lebih Sedikit Kepadatannya Dia lebih cepat Memadat Jadi kayak seperti ini Dia udah Nanti kita cairin Kemudian nanti Dia akan cepat Ini ya cepat Tinggal di Oben Mary aja Nah ini udah cukup Ini belum Ini dikit lagi Tapi Ini cuman yang Ini saya microwave aja Jadi Sebenernya gampang banget Mengair Tahan banting Cuma ya Jangan sampai Kemasukan air sih Jangan masukkan uap air Dan jangan terlalu panas ya Jadi kalau manasin pun Kalau di Kalau di Di micro Itu Per 30 second Jangan langsung Diginjot Jangan gas Pol Oke Kesalahan yang terjadi Itu Ya kepanasan dia Malah menggumpal Malah menggumpal dia Justru Bisa melting Panasnya Sedang-sedang saja Ini Ini Kayaknya Banyak yang Produk Ada yang Gak muncul Di Restart dulu Kak Di Pulang Apa nya dia ya Tadi Mimin juga gitu Tangan Ngecek-ngeceknya Tenang Kak Coba dicari Yang di logo Bentar ya Saya ambil Bowl Nah ini ya Nah ini ya Kalau misalnya dia Sudah agak Agak kental sedikit Ini kita Ini mentega Apa Melted ya Karena ini kan kita di AC Jadi dia cepat Di Angetin lagi sedikit Kemudian ini kita Masukkan ke Nah ini saya Supaya Untuk pemula nih Supaya gampang Biar gak terlalu Apa namanya Tidak terlalu Gampang masalah ya Ini Jadi di Pakai yang gede Wohl gede nih Wohl gede Supaya Dia lebih Gampang Melihat Apakah masih ada Yang tertinggal Terutama butter Ya Saya bentar Saya pertanyaan Kalau Coklat putih Dipakai hiasan Kue kering Karena makin lama Warnanya berubah Kue kering Seperti semula Warnanya jadi Kue kering Dia bikin Coklat chip Tapi pakai Wai coklat Kalau tetap Pengen Terutama putih Itu sebenarnya Ada penambahan Beberapa An Tapi Tidak mengandungkan Karena itu Aman sih aman Cuma Sebaiknya jangan Sebaiknya jangan Tidak terlalu Perlu Ya Iya Bete Kutipkan Udah jadi Normal Itu warna Yang berubah Di konsumsi Iya Siap ASTAMA ASTAMA Dari Baling Hengken Pak ASTAMA Nah ini Jadi Dipastikan Cair Terus Kemudian Ini kita Masukkan Sebagian besar Nanti yang Sebagian kecil Kita taruh Di Butternya Di melted butternya Jadi buat yang Berapa kali Ada yang bilang Ini kok Kurang berhasil Bikin sponsnya Nah ini Bisa lihat Lagi Walaupun sudah ada Sudah pernah Ini supaya Dia nanti Kita pancing Sistem pancing Jangan memancing Amarah Bukan memancing Dalam air keruh Ini mancing cuan Biar cuannya keluar Ini basic Vanilla sponge Jadi Ini Ini Banyak sekali Kepakainya Untuk apa aja Bisa Ini Tinggal kasih Safe made Coco powder Jadi Tepung Terigunya Dikurangin 30 gram Kemudian Baru Diganti dengan Safe made Coco powder Nah ini kita pancing Kita pancing gini Saya pakai Waste Supaya gampang Ngaduknya Jadi ini kita Supaya gini Kalau dia Kekentelannya Seperti ini Butternya Dia akan Lebih cepat Bercampur Dibandingkan Kalau dia Cair Kalau cair Kalau kalian sudah canggih Ya udah lah Maksudnya Nggak perlu mancing-mancing lagi Tinggal cuci-cuci Kucurin Dan jadi Tapi kalau buat yang Awam Baru pemula Untuk amannya Cara mancing Ini lebih baik Ini penting nih Ini baru Ini kan beda nih Kalau nyampurnya Jadi Lebih gampang Kayak seperti Kalau kita Bikin lapis legit Kan gitu ya Jadi Percampuran Dengan tepungnya Lebih Mudah Dibandingkan Kalau dia cair Lebih Homogen Lebih gampang Homogennya Betul Terus karena Bolnya besar Jadi enak ya saya Ya sama saya Senangnya bolnya gede Ya kelihatan ya saya Ya kelihatan Bu Teresya Halo Halo juga Kalau kecil 6 menit 6 menit Kalau tahu Penuh Mimpin banget Itu malas Kalau malas Nyuci ya Malas nyuci Yang gede Nah jadi ini Kita pastikan Dia Bercampur Dan lihat Kan Kita aduk balik Ya yang penting Dia adalah Bercampur Dengan baik Dan kalau ini Lebih cepat Ya Maaf 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 Mimpin suka Ribeg ya Ya ada yang Ada yang suka Ribeg Banyak banget Tempat saya juga Ada banyak Yang suka Ribeg Ya Mimpin juga Suka masak Itu Kalau Mimpin suka Ya Nah jadi seperti ini Suka ngecipin Ya Yang pasti kita Sudah Semua kita lihat Di bawah Kan sini Kalau pas kita Ngaduk Itu kelihatan Bawahnya Sudah bersih Gitu ya Jadi Clean Gitu Kalau masih ketinggalan Berarti nanti bisa jadi Ngarit Iya Dia bisa bantet Ya karena Pengalaman juga ya Kalau kita kan dulu kan juga Sama bikin-bikin gitu ya Suka Suka problem Iya Oke Kemudian kita akan Menggunakan Ini ya Loyang Loyang 18 cm x 4 Tingginya 4 Kita pakai 3 Karena saya males Motong Kalau misalnya Kalian mau Potong Bikin yang tinggi Kemudian tinggal Di Apa namanya Dipotong 3 Bisa Ini kira-kira Kalau satu adonan Sekitar 250-an Kalau Kalau yang udah Cangkih lagi-lagi Udah tinggal Narok doang Nggak usah ditimbang Nggak usah ditimbang Ini supaya Sandar lah ya Di HD juga ada Fan setia loh Ibu Teresia Selalu tuh ya Kalau di IG kan Gue salah Nah di Facebook Tunggu teresia Ya antara 250-260 Bisa Kalau pakai 20 Iya Dua aja kan Kalau dibagi tiga Bisa Cetek ya Cetek gitu Oke Saya ada Semuanya Di sini Mendung Mendung Pasti berlalu Ada 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 Ibu Dayi Jaya Apa kabar Bu Tetangga ya Enggak Bukan tetangga Pasar 8 Oke ini kita Kalau misalnya Saran saya Kalau misalnya mau Ovennya Satu Bikin yang tinggi Bikin satu Bikin satu aja Bikin satu Baru di Nanti dipotong tiga Ini bisa aja sih Ngan teri Jangan terlalu lama Kan ini memang Panggangnya cuman Sekitar 15 menit Nah kalau dia Tinggi Itu lebih lama Kalau satu loyang Bisa 25 menit Ya 25 30 Enggak sampai Kosong Cukup Kalau ini Sampai 25 menit 30 menit 25-30 menit Kira-kira Kira-kira Searea Lalu Yang penting Pasti kita Di Keprek Supaya dia Apa namanya Anginnya keluar Bubble Ini kemudian Kita Panggang Suhunya 180 derajat 15 menit Panasnya sedang ya Panasnya sedang Saya masukin dulu ya Lihat-lihat bahan dulu Lihat-lihat bahan dulu Jajah Di Suluh Manasnya Selamat Lihat-lihat bahan dulu Dan Terima kasih oven tangkering biasanya kalau tangkering ya sesuaikan sama oven tangkeringnya karena 18 masih masuk gitu ya 20 sampai 20 dia masuk gitu jadi mungkin kalau oven tangkering sama mungkin saya bilang bisa aja deh ngantri cuma 15-500 menit tapi jangan di taruh di suhu dapur yang yang ngantrinya gitu yang ngantrinya jalem lah gitu ya jangan ngantri di dekat kompor nanti dia pasti problem saya nggak pakai kipas jadi cuma atas bawah aja saya pakai oven gas jadi atas bawah aja buka atas setengah sedikit lah ya tapi masing-masing oven disesuaikan aja gitu karena kita tahu kan masing-masing bagaimana oven tapi base-nya adalah medium jadi 180 derajat dijaga 160 sampai 200 itu oke gitu 15 menit exactly dia udah matang dan kering ya atasnya sekarang kita mau bikin eh ya kita mau bikin ini ya bikin buttercream ini saya mau panasin lagi dulu ya kita mau bikin sekarang buttercreamnya kita akan menggunakan pedal ya terus untuk semua oven itu harus dipanaskan dulu Kak betul dengan stand from zero ya oven pastikan harus panas ya supaya dia nanti bisa nanti panas jadi hitungan menitnya adalah dari oven panas ya jadi jangan terus dia nanti waktu jadi tepat pas masuk juga dia akan nanti langsung ngembangnya bagus kalau dia dari dingin terlalu dingin dia bisa bantet karena naiknya lama gitu karena panasnya di bawah nggak mendorong dia untuk ke atas jadi ya harus harus panas dulu makanya selalu disarankan pre-heat oven 10-15 menit lah kira-kira ya saya kalau bikin bolu atasnya retak kepanasan ya ya yang pasti itu berarti api atasnya tuh kenceng sarannya saya sebaiknya jangan pakai api atas itu tapi ya mesti ya maksudnya gini dia harus main gini jadi jangan pakai api atas tapi main atas bawah naik naik turun rak aja ya jadi dia pertama di bawah mau dapat coklatnya naik ke atas kalau dia nggak bisa diatur atasnya kadang-kadang ada juga gitu tapi kalau bisa diatur atasnya kecil dia di bawah terus nggak apa-apa gitu ya jadi hampir sama kayak spons kok dia ininya apa ya ini ikut lausnya di Facebook ya di Facebook yang gambarnya cake kubi yang warna umum Kak lihat kalau adonan yang terakhir idealnya nunggu di suhu berapa suhu ruangan suhu kulkas apa suhu kulkas suhu AC ya 20 25 masih oke lah pokoknya yang penting bukan di dapur ya yang penting jangan di dapur ya kalau dapur itu panas jadi nanti dia bisa nanti hasilnya enggak sempurna jadi kita masukkan dulu eh ini mentega tawarnya sudah suhu ruang ya jadi dia nanti lembutnya lebih gampang pengaturannya ini yang buttercreamnya ini buttercream tanpa telur jadi ini lebih tahan di suhu ruang ya karena hanya kita menggunakan gula halus dan lebih awet butter ya lebih awet Hai gula halus gula kis gula kis gula mereng ya kalau enggak gula asli enggak bisa ya nggak bisa ini dia gula asli tanpa tambahan Hai sangat bisa bisa Hai temen-temen yang mau ribeg nanti dari bahan-bahan sehmetnya sama tipe gula lusnya di toko-toko di kota masing-toko udah ada ya ya tinggal kalau pun saling ketahu dimana bisa DM sehmet IG untuk atau bisa cek di IG nya at sandmat.catalog ya bisa dikirim juga lagi ya kalau gitu ya kalau belanja ini full button enggak ini kita ada yang kebetulan sudah dibuat juga ya jadi ini karena dia ada tambahan ini kita siapkan juga dua dua bol untuk nanti kita membagi tiga ya kita bagi tiga nanti adonannya yang apa buttercreamnya untuk mencari tiga warna plain kemudian yang satu pink dark pink ini kita akan menggunakan blaze kemudian satu lagi glace juga tapi kita tambahkan ke warna merah merah tua jadi nanti ini buat membuatnya lebih dark aja gitu ya ya mau dibikin tiga warna boleh ini warna tapi yang paling gampang paling gampang tiga warna lah ya maksudnya yang umum nah ini sudah sudah soft kemudian ini kita masukkan sikit-sikit oh ini pakai unshot butter bisa merekap aja ya tapi ini kita kebulan ini pakai engker ya ini soalnya udah penggunaannya gampang mudah gitu ya kalau menurut saya terlalu berminyak ya kalau misalnya pakai merah gitu ya jadi kalau saran saya baca krim itu main yang regular unsalted gitu iya nih nih ini dari kapan hari ada yang nanyain tuh save made belum dikeluarin baru ngeluarin kaos ya harus dijadiin gift harus dijadiin giveaway ya nanti kita bilang sama bilang sama momon kaos jual nggak yang apron ini soalnya specially made dulu ya ini jadi masukkan bertahap untuk gula halus kissnya setelah semua kecampur jangan lupa lupa di diaduk dikerok dikerok bawahnya supaya dia ya yang ketinggalan-ketinggalan di bawah ini bisa yang minta giveaway pengapuran nanti mimpin tanya ke hehehehehe ya itu baru ide aja ya jangan dikit-juragan bos dulu ya jadi ini di ya kita pastikan dia supaya nanti lebih kecampur rata ya ya kalau nggak ada butter susah cari karena di daerah adanya yang kita biru itu bisa kayaknya pakai itu buat buttercream bisa aja cuman yang perlu diperhatikan kalau kita pakai itu kan konsistensinya ada atau rasa ada itu margarin ya jadi biasanya ada rasa nyendal-nyendal sedikit gitu jadi lebih lama aja di apa nya diwipnya ya sampai nanti kalian harus rasa sampai dia halus gitu ya karena kalau margarin itu lebih cenderung lebih punya aftertaste ya gitu ya orang bilang nyendal ya tapi jadi kalau misalnya punya yang putih lebih nyendal daripada yang pita biru ya kalau mau bisa gitu ini jadi simpen aja di chiller nanti pada saat mau digunakan kayak seperti ini tadi apa namanya sebelum digunakan dikeluarkan satu sampai tiga jam sebelum gak apa-apa dia ya jadi tinggal nanti tinggal dipakai ini udah ada dua tiga tiga warna gitu ya tapi ini kurang makanya kita bikin oke 4 menit lagi saya cek dulu ya ini kalau sudah kecampur semua dengan air dengan gula halusnya kita naikin kecepatan sedang sekitar dua menitan sampai smooth selamat menikmati 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 jadi jadi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang saya juga saya selamat menikmati 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 selamat menikmati